Intro Badan agen intelijen berfungsi untuk membantu dalam hal keamanan negara dari serangan atau penyusupan yang dilakukan pihak lain, negara lain atau orang-orang dari dalam negara itu sendiri. Cara kerja mereka rapi dan sangat rahasia sehingga keterlibatan mereka dalam suatu peristiwa tidak pernah benar-benar terlihat. Berikut ini adalah daftar intelijen terbaik. Yang pertama yaitu Central Intelligence Agency atau yang disekan dengan CIA, Amerika Serikat. CIA berdiri pada tahun 1947. Ia memiliki tiga fungsi memperoleh dan menganalisis informasi tentang orang asing, melakukan propaganda dan hubungan masyarakat, dan menggelar operasi rahasia untuk pertahanan presiden. Dulu CIA diperlukan untuk memperagi agen Uni Soviet Komitet Goso Darsvenu Besokasnosti atau yang disekan dengan KGB. Para agennya dilatih untuk membunuh, menyamar, dan melakukan interogasi. Kedua yaitu MISIC di Inggris. MISIC atau Dinas Intelligence Rasia Secret Intelligence Service dibentuk sebelum Perang Dunia Pertama. Mereka bertugas untuk menjaga dan mematamatai kegiatan pemerintah kekaisaran Jerman. MISIC kala itu telah banyak terlibat dalam konflik besar dari abad ke-20 dan 21. Ia juga aktif berkolaborasi dengan agen-agen Amerika Serikat dengan saling berbagi info intelijen dan melaksanakan operasi rahasia. Ketiga yaitu Komitet Goso Darsvenu Besokasnosti atau yang disekan dengan KGB di Rusia. Dari tahun 1954 hingga Uni Soviet bubar pada tahun 1991, KGB memiliki reputasi paling degendaris dalam daftar agen mata-mata terbaik di dunia. Pada awalnya KGB berspesialisasi dalam spionis, menerobos pertahanan Amerika Serikat dan menggali jauh rahasia-rahasia Amerika Serikat. Di awal perang dingin, Soviet bahkan mendapat akses mata-mata ke fasilitas Los Alamos, di mana Amerika Serikat mengembangkan bom atom. Mereka juga menyusupi pemilu Bangladesh pada tahun 1970-an, kemudian di Afganistan pada dekade berikutnya. Pada tahun 1991, kepala KGB Vladimir Krychkov dan beberapa orang lainnya mengambil langkah berani untuk mencoba menggulingkan pemberitahan Uni Soviet. Budetal gagal dan negara itu jatuh ke dalam kekacauan, bubar dan hancur seperti KGB. Kempat yaitu DGSI dari Pracis, Direksi General de la Securité Exterior atau DGSI lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data intelijen, pencegahan deteksi dan menemukan kegiatan spionis eksternal. Di arahkan terhadap kepentingan Prancis, badan ini menyimpan profil data rahasia tingkat rendah. DGSI segera membuktikan keberadaannya pada awal tahun 1980 ketika mereka mengungkapkan jaringan mata-mata Soviet yang memungkinkan Uni Soviet untuk mengumpulkan info penting tentang kemajuan teknologi barat tanpa sepengetahuan intelijen Amerika. DGSI memang tidak terlalu terdengar gaungnya jika dibandingkan dengan badan intelijen lainnya. Namun DGSI menyebutkan bahwa pihaknya telah berhasil mencegah 15 serangan teror di Prancis. Kelima ada BND dari Jerman. BND yang kepanjangan dari Bundesnacht Ritendienst berdiri sebelum Perang Dunia Kedua dalam rangka memata-matai Uni Soviet. BND juga bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk memperingatkan pemerintahan Jerman terhadap ancaman dari luar negeri. BND juga bertanggung jawab berat pada pengawasan, penyadapan, dan komunikasi elektronik internasional. BND juga menghabiskan dana miliaran dan menggunakan teknologi paling mutahir untuk memata-matai musuhnya untuk tujuan keamanan negara. BND juga dianggap sebagai badan intelijen yang terbaik dan paling efisien di dunia. Salah satu prestasi metering dari BND ialah mengungkap isu-isu di Irak tentang bekas pemimpin diktatornya Saddam Hussein. Berikutnya ialah Mossad dari Israel. Badan intelijen milik bangsa Yahudi Israel ini sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengumpulan informasi intelijen, kontra terorisme, dan berbagai operasi rahasia. Mossad adalah layanan sipil dan tidak menggunakan perangkat militer. Kedati sebagian besar staf agen perusahaan telah bertugas di Pasukan Pertahanan Israel sebagai bagian dari sistem draft wajib negara. Sayang Mossad yang paling terkenal adalah Divisi Operasi Khusus atau Lazim disebut Metsada. Metsada telah terlibat dalam beberapa aksi pembunuhan, operasi pramiliter, sabotase, dan perang psikologis. Pada tahun 1960-an, Mossad menemukan bahwa Adolf Eggman, penjahat perang Nazi terkenal, tinggal di Argentina dengan nama Ricardo Clement. Ia ditangkap oleh tim agen Mossad dan diselindupkan ke Israel di mana dia diadili dan akhirnya dieksekusi. Yang terakhir ada MSS yang kepanjangan dari Ministry of State Security dari China. China juga memiliki sejarah panjang soal mata-mata dan spionase. Akan tetapi agen rahasia Tiongkok yang paling terkenal dan paling kuat baru dibentuk pada tahun 1983. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menangkap dua peratas yang bertindak atas nama MSS yang telah mencuri data rahasia negara. Selain itu, seorang pejabat senior di MSS juga ditangkap di Belgia karena mencuri rahasia dagang dari perusahaan penerbangan dan kedirgan tarakan Amerika Serikat. Banyak pihak berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi China yang melejit pesat berkaitan dengan MSS dan kemampuan lembaga ini untuk mencuri kekayaan intelektual dari negara lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!